Sebuah drone ditembak jatuh ketika mengitari kompleks Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi dua pekan setelah peristiwa penguntitan Jampitsus Febri Adriansia oleh anggota Densus 88. Anda akan melihat foto-foto, ini dia, yang didapat Kompas TV terkait drone yang ditembak jatuh tim pengamanan Kejaksaan Agung. Dikutip dari Kompas.id, drone tersebut diduga tengah memantau situasi di Kejaksaan Agung. Drone sempat berputar di atas gedung utama Kejagung dan melintas di depan gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Drone itu pula diketahui sempat berputar di atas gedung Kartika yang merupakan kantor Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Drone berhasil dijatuhkan tim pengamanan Kejaksaan Agung. Drone tampak di atas. Puncak di atas. Pengintaian drone di atas gedung Kejaksa Agung bukan pertama kalinya terjadi. Sebuah video drone terbang di atas kantor Kejagung beredar. Peristiwa pengintaian drone ini terjadi 23 Mei lalu ketika kasus penguntitan Jampitsus oleh Densus 88 menjadi sorotan. Meski terekam kamera, drone tersebut gagal dijatuhkan. Puncak di atas. Puncak di atas. Puncak di atas. Hari libur kami di atas tampak drone. Berputar-putar di atas lapangan. Di atas lapangan Kejagung RI. Tak hanya drone, Kejaksaan Agung mendapat teror konvoy kendaraan. Dugaan ini muncul berdasarkan sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, tampak konvoy sejumlah kendaraan membunyikan sirine dengan keras dan berhenti beberapa saat di depan gerbang utama kantor Kejagung. Beberapa saat kemudian, kendaraan itu berangsur meninggalkan Kejagung mengikuti dua unit sepeda motor.